Ya berjumpa kembali bersama saya Kory dari Republik Investor Semoga teman-teman semua yang nonton video ini dalam keadaan sehat Dan tentunya diberikan keuntungan dalam bertransaksi saham ya Meskipun dalam beberapa waktu ini ya 7 hari kebelakang Indeks harga saham gabungan mengalami penurunan yang signifikan Secara berturut-turut 7 hari 7 malam Nah semoga di besok hari ini di awal bulan Februari ESG mengalami rebound dari titik terendah pada perdagangan kemarin Jumat gitu ya Nah pada kesempatan kali ini saya akan coba ngebahas video terkait dengan notasi khusus dari Bursa Efek Indonesia Karena ada update baru yang apa namanya diumumkan oleh Bursa Efek Indonesia gitu pada minggu kemarin ya Nah sebelumnya memang kita mempunyai notasi khusus yang ada di sistem trading teman-teman semuanya ya Nah itu terkait dengan beberapa penilaian gitu Ada sekitar 7 notasi khusus yang sudah berjalan dari tahun 2018 Nah pada kesempatan kali ini saya akan coba menjelaskan notasi khusus yang baru Nah ini diumumkan pada minggu kemarin oleh Bursa Efek Indonesia Yang tentunya untuk antisipasi teman-teman semua investor saham ya ketika membeli saham Jadi ada panduan dan ada warning khusus karena notasi tersebut memberikan penjelasan terkait dengan beberapa hal yang terjadi di emiten tersebut gitu Jadi sangat-sangat membantu buat kita semua lebih baik hindari notasi-notasi yang memang bisa merugikan di saham tersebut di kemudian hari gitu Jadi sangat harus diperhatikan notasi ini agar teman-teman mempunyai panduan sebelum membeli saham Nah yang pertama itu untuk notasi khusus yang baru itu ada notasi khusus C Jadi teman-teman kalau misalkan menemukan notasi di saham di sistem trading kalian yang notasinya C Nah itu berkaitan dengan kejadian perkara hukum terhadap perusahaan tercatat ataupun anak perusahaannya gitu Atau direksi dan anggota dewan komisaris perusahaan tersebut gitu Jadi ada kasus hukum yang sedang berjalan atau ada perkara hukum ya yang menyangkut terhadap perusahaan tersebut Ataupun anak usaha ataupun direksi dan komisarisnya gitu Jadi kalau misalkan ada saham yang notasi khusus C teman-teman harus berhati-hati Karena saham tersebut sedang ada perkara hukum Nah berakhirnya notasi khusus tersebut untuk yang notasi khusus C ini adalah 3 bulan sejak notasi mulai dikenakan Jadi berlakunya itu ya memang berakhirnya notasi khusus ini setelah periode 3 bulan sejak notasi mulai dikenakan Dan yang kedua adalah notasi khusus C Jadi kalau ada saham dengan notasi khusus C ini berarti kondisi pembatasan kegiatan usaha perusahaan tercatat Dan atau anak perusahaan tercatat oleh regulator Jadi ada pembatasan kegiatan usaha Nah ini berakhirnya 6 bulan notasi khusus ini akan hilang setelah periode 6 bulan sejak notasi mulai dikenakan Yang ketiga adalah notasi khusus Y Kondisi ini adalah perusahaan tercatat yang belum menyelenggarakan rapat umum pemegang saham tahunan Semenjak atau sampai dengan 6 bulan setelah tahun buku terakhir Jadi si saham ini belum melakukan RUPS tahunan Semenjak tahun buku tutup gitu ya Nah ini ditandai dengan notasi khusus Y Nah berakhir tampilan notasi ini setelah perusahaan tercatat Menyelenggarakan RUPS Jadi dengan otomatis ketika dia sudah menyelenggarakan RUPS Notasi ini akan dihilangkan gitu Jadi selama apa namanya Belum dia belum melakukan RUPS selama 6 bulan Nah ini notasi khususnya akan tampil di saham tersebut notasi khusus Y Nah kemudian selanjutnya adalah notasi khusus F Nah notasi khusus F ini kondisi sanksi administratif dan atau perintah tertulis dari OJK Yang dikenakan terhadap perusahaan tercatat karena pelanggaran peraturan di bidang pasar modal dengan kategori pelanggaran ringan Nah jadi ada satu saham yang melakukan pelanggaran atau sanksi administratif ya melakukan pelanggaran ringan Nah ini periode berakhirnya notasi khusus ini setelah periode satu bulan sejak notasi mulai dikenakan Jadi kalau satu bulan sudah dikenakan ya nanti akan dihapus lagi gitu Nah kemudian selanjutnya adalah notasi khusus G Nah kondisi ini adalah sanksi administratif dan atau perintah tertulis dari OJK Yang dikenakan terhadap perusahaan yang tercatat Karena pelanggaran peraturan di bidang pasar modal dengan kategori pelanggaran sedang Jadi tadi kalau misalkan notasi khusus F ini pelanggaran ringan Nah kalau G ini pelanggarannya sedang Dan akan dicabut atau berakhir tampilan notasi khusus tersebut setelah periode satu bulan sejak notasi mulai dikenakan Nah berikutnya adalah notasi khusus V Nah ini apa namanya dimana kondisi sanksi administratif yang pelanggarannya berat Tadi ya yang apa namanya ada tiga ya Yang pertama F itu pelanggarannya ringan Kemudian G itu pelanggarannya sedang Kemudian V ini pelanggarannya berat Nah berakhir tampilan notasi khusus ini selama periode satu bulan sejak notasi mulai dikenakan Nah itulah beberapa notasi khusus yang baru yang dikeluarkan oleh Bursa Efek Indonesia Ada enam notasi khusus yang baru Jadi teman-teman jangan heran nanti ketika melihat ada notasi atau ada tanda yang tadi saya sebutkan di OLT Teman-teman semuanya berkaitan dengan saham tersebut gitu Jadi teman-teman harus lebih aware lagi dengan notasi ini karena ini untuk membantu kita semua Agar bisa melihat dulu gitu sebelum membeli kira-kira dia ada menyangkut kasus apa nih Karena apalagi kalau misalkan terkait dengan kasus hukum Nah ini akan sangat kurang baik ke depannya Kalau misalkan ternyata hukumnya ini memang bisa berlanjut dan merugikan perusahaan Ini akan berkorelasi terhadap penurunan harga sahamnya di market gitu Jadi teman-teman harus terus pantau dan pelajari lagi gitu ya Untuk apa namanya notasi-notasi yang ada saat ini Yang lama yang sudah berjalan dari tahun 2018 itu udah ada 7 notasi khusus Ditambah lagi sekarang ada 6 notasi khusus yang baru Ada notasi khusus C, Q, Y, F, G, dan V Nah itu teman-teman silahkan nanti dipelajari lagi, dicek lagi Apa namanya notasi-notasi yang ada di saham yang memang kita miliki Ataupun kita akan membeli Oke terima kasih buat teman-teman semua Jangan lupa di like, subscribe, dan share video dari Republik Investor Lalu silahkan di komen apabila ada pertanyaan ataupun materi atau diskusi Yang bisa kita coba bikin untuk videonya Oke terima kasih buat teman-teman semuanya Sampai jumpa di video berikutnya